Hai hai guys selamat pagi dan ini pertama kali aku bikin video di pagi hari ya dan sekarang aku lagi ada di kebun sayur ini kangkung nih seperti kalian lihat ini sudah siap panen ini sudah mulai dipanen dan ini jenis kangkung cabut ya panennya dicabut nanti dicabut diikat kurang lebih 8 7 on sampai satu kilo satu ikatnya tergantung petaninya bagaimana ikatnya dan ini sudah mulai dipanen tuh seperti kalian di pojok itu nah itu sudah berkurang apa sedikit itu sudah mulai dipanen kemarin sudah mulai dijual gitu ya guys dan sebelumnya ini tuh di Papua ya di Papua di Papua Barat nah ini seperti kalian lihat kalau dilihat dari dekat ini kalau kangkung seperti ini itu ini bagus kualitasnya bagus sangat cukup bagus lah sedibilang nah ini sebagainya lihat sebenarnya enggak cuma kangkung ada sayur bayam di sebelahnya itu jenis bayam merah tapi nanti ajalah udah bahasnya di video yang lain kita bahas soal sayur kangkung sayur kangkung itu di Papua rata-rata ya rata-rata belinya di petani itu di kisaran 3000-7000 tergantung kondisi ini apa serinya itu sendiri bukan kondisi sayur ya apa mahal tidaknya itu dipengaruhi jumlah panen jenis sayur itu sendiri misalnya nih kangkung lagi banyak yang panen otomatis turun harganya begitu ini sepertinya lihat bagus sekali kalau sekarang sendiri tuh harganya di kisaran 4000-4000 di petani satu ikatnya nah kalau bagaimana sih proses panennya proses panennya nantinya ini dicabut kemudian diikat satu ikatnya berkisaran beratnya di kisaran 7 sampai satu kilo tujuan sampai satu kilo ada ada yang setah kiluan lah kan masing-masing petani punya ikatannya sendiri makin besar ikatannya juga lagunya makin mahal nah kemudian nanti dicuci apa bagian akarnya karena ini kan kalau dicabut ini tuh ini dicabutkan tanahnya ikut nah di bagian akarnya tuh warnanya putih tuh nah itu nantikan ada tanahnya yang terbawa nah itu dicuci kemudian setelah itu bisa digulung kemudian dikasihkan ke bakulnya kalau di Papua itu tidak bisa guys kalian jual di apa sembarang bakul maksudnya bagaimana ya kalian jual kesana kemari seenaknya begitu tidak bisa karena apa karena di Papua itu rawan mahal dan rawan murah ketika mahal akan banyak orang yang datang mau beli tapi ketika murah tidak ada yang datang itu masalahnya makanya kita butuh satu bakul begitu pengepul sayur yang patent dia beli waktu mahal maupun waktu murah seperti itu nah di sebelah ini dia mulai ditaburin benih atau bibit dia bayang merah ini ini sudah mulai tumbuh ini kecil-kecil nah seperti kalian lihat dan sebelah sana bayang merah dan sebelah sananya kangkung itu aja sih guys supaya ah disana ada bayang mijau tuh kelihatan tidak jauh sih tapi ya biar sudah ya begitu aja kali ya guys supaya tidak terlalu panjang lebar sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan bye bye selamat menikmati